Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris, selamat datang di channel Purnomo The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dong Wa Sing Chi season 7 versi Man Hua episode 11 ya guys Dan langkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan Biksu Tong pun kini akhirnya memulai perjalanannya lagi Kali ketiga untuk menyelamatkan dunia Dengan informasi baru yaitu Wuching, Bailang, Yutau, dan Aoye Karena Pat Kai saat ini masih berada di Kelanaga Sebelum terbentuknya dunia, di dalam kehampaan Cakrawala Ada sebuah kekacauan yang terjadi Hingga akhirnya muncullah empat elemen yang saling melengkapi Dan keempat elemen itu menyeimbangkan alam semesta dari kekuatan batu jantung merah Sedangkan elemen api yang kita kenal dengan api abadi Adalah elemen yang mempengaruhi terang dan gelap seperti dewa dan iblis Kemudian elemen tanah atau jantung bumi tersembunyi jauh di dalam tanah dan tidak ada yang tahu kekuatannya Tapi ada sebuah legenda yang mengatakan bahwa jantung bumi mempunyai kekuatan yang mengerikan Dan dapat mempengaruhi hati semua makhluk Dan ketika hati sudah terpengaruh, maka mereka akan kehilangan kesadaran dan saling membunuh Sin kemudian beralih memperlihatkan rombongan Bixutong yang sudah mulai memasuki jalur monster Disitu Bixutong pun mengajak semuanya untuk istirahat Ia pun lalu menyuruh Wucing dan Bailang untuk mencari kayu bakar dan buah-buahan Begitu juga Aoye juga disuruhnya untuk membantu mereka Dan terlihat Yutau pun berkata kepada Bixutong Kalau saat ini ia khawatir Mereka yang tak mengetahui di mana letak jantung bumi saat ini Takutnya tak bisa menemukannya dalam waktu dekat Bixutong pun disitu juga tak mengerti dengan empat elemen besar yang saling membatasi Api abadi sekarang sudah berada di tempatnya Tapi kenapa jantung bumi malah berpindah, ucapnya Menurut Tata Gata, jantung bumi masih netral dan belum menjadi jahat ataupun baik Tak peduli seberapa sulit kita harus melakukan yang terbaik Segera temukan dan segera membimbingnya kembali ke tempatnya Karena kalau tidak, mutasinya tidak hanya membawa peperangan Akan tetapi menimbulkan bencana yang mengerikan, ucap Bixutong Yutau yang mengerti dengan perkataan Bixutong Ia pun lalu segera menulisnya di buku catatannya Dan sambil memandang ke arah langit yang gelap itu Bixutong berkata kalau ia khawatir dengan keadaan Auswe dan Patkai saat ini Dan tiba-tiba jalur cahaya yang melintas di awan hitam yang gelap di atas langit Seketika berubah menjadi seperti wujud manusia raksasa yang menakutkan Dan ternyata awan beserta petir emas tadi bertanda Kalau pasukan surgawi semuanya sudah berkumpul tepat di atas kela naga Hal itu membuat Patkai, Auling, dan semua para naga sangat terkejut Dan terlihat para prajurit pun berjajar rapi dengan formasi perangnya Di atas lantai emas dari surga Akan tetapi terlihat para prajurit itu matanya memerah Penuh kebencian dan aura membunuh yang begitu besar Patkai yang melihat hal itu tampak panik Para prajurit surga sudah siap untuk segera bertempur Akan tetapi mereka sangat aneh ucapnya Patkai pun berkata kepada Auling Kalau tentara surga jumlahnya sangat besar Ia pun menyuruh agar jangan melawannya dan lebih baik mundur dulu Tapi tiba-tiba terlihat segerombolan orang yang mendekat kepada mereka berdua Dan ternyata itu adalah para manusia naga yang akan maju untuk berperang Terlihat mereka sangat menggebu-gebu dan tak takut sama sekali untuk segera maju perang Seketika Patkai pun langsung khawatir dengan semangat mereka Patkai pun mencoba meredam mereka Karena sekarang ini para naga sangat jauh kalah jumlah Sedangkan para orang tua, wanita, dan anak-anak juga harus mereka jaga Ucap Patkai kepada para naga itu Tapi tiba-tiba Patkai pun dikejutkan lagi oleh sesuatu di belakang mereka Karena seketika datanglah orang-orang tua, wanita, dan anak-anak yang semangat bertempurnya sangat tinggi Dan sangat bersemangat untuk berperang Melihat hal itu jelas saja Patkai tambah menjadi bingung Apa yang harus kulakukan? Auswe, kenapa bocah itu tak pulang-pulang? Ucar Patkai Patkai pun segera menyuruh para naga itu untuk mundur dan mencari tempat untuk sembunyi Tapi bukannya mundur Para naga itu terus saja maju dan ekspresi mereka menjadi aneh Dengan mata yang memerah dengan aura membunuh yang sangat tinggi Hei, apa yang telah terjadi? Tiba-tiba semangat juang para rakyat terbakar dan membarah Bahkan mereka mengabaikan tubuhnya yang sakit Ucar Patkai Auleng pun kemudian bertanya Apakah pasukan surga itu yang telah memicu para naga untuk bertempur? Patkai pun langsung berkata Kalau ia tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi nanti Karena masing-masing dari mereka mempunyai semangat tempur yang sangat tinggi Dan terlihat para prajurit surga pun sudah bergerak dan maju untuk menyerang naga Patkai yang tidak punya pilihan lain kecuali berperang Ia pun langsung melompat bersama dengan Aobeng dan naga yang lain Dan perang pun pecah guys Mereka pun saling menyerang dan membunuh satu sama lain Hawa membunuh masing-masing yang juga memuncak Membuat mereka bertarung tanpa ampun Dan terlihat Patkai pun memukul para prajurit surga dengan garpu andalannya Dan terlihat mata para pasukan Baik itu pasukan naga ataupun surga sama-sama menyala merah Dengan raut wajah amarah yang luar biasa Patkai yang melihat tali itu kemudian berkata dalam hati Mereka tidak seperti orang yang berperang Tapi mereka lebih mirip dengan orang gila yang mengamuk Ternyata wabah ini tidak hanya menyerang naga Tapi juga menyerang para prajurit surga Dan saat ini di atas langit terlihat jalan lemas prajurit surga yang membentang Dan disana terlihat beberapa orang yang berdiri dengan gagah melihat peperangan ini Dan ternyata itu adalah sang jenderal mata tiga dan empat jinggang Jenderal mata tiga itu pun menata peperangan dengan sangat dingin Hingga kemudian Patkai pun memperhatikan mereka Gawat jenderal mata tiga juga ada disini Ucapnya dan terlihat adu pedang pun sangat sengit Yang ternyata itu adalah Auling yang saat ini dengan gagah berani Beradu pedang dengan sekelompok prajurit surga Patkai pun kagum melihat keberanian Auling Auling benar-benar berani Aku juga harus bersemangat melawan para prajurit surga ini Ucar Patkai Dan ia pun melihat beberapa pasukan naga yang ditebas oleh prajurit surga Melihat tali itu Patkai pun menjadi marah Ia pun langsung melesat Hei jangan sakiti saudara nagaku Dan Bar Pukulan senjata garpu Patkai benar-benar sangat kuat Hingga membuat enam prajurit surga langsung terlempar kemana-mana guys Hei sudahkah kau lihat kemampuan babi tua ini Ucap Patkai dengan bangga disitu Tapi tiba-tiba ia pun langsung dikejutkan oleh sesuatu Tiba-tiba saja dari belakang muncul banyak prajurit surga Yang akan mengeroyok dan menyerang Patkai Hei mengapa semuanya menyerangku Tak mau mati konyol ia pun langsung mengeluarkan kekuatannya Jangan meremehkan kekuatan babi tua ini Energi Ki berkumpullah Seketika Patkai pun langsung berubah menjadi wujud babi fighter Yang sangat ganas dan berbadan kekar Ia pun langsung memutar tubuhnya Dan baru saja ia memutar sedikit saja Tampak tameng dari prajurit surga yang menghalangi pun hancur seketika Putaran babi gila Mak weng 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 Babi gila itu pun dengan brutal langsung membantai semua prajurit yang mengerubung disitu guys Mereka pun berjajaran kemana-mana terkena putaran babi gila yang dasyat itu guys Melihat hal itu sang jenderal mata tiga pun tak tinggal diam Ia pun langsung menyuruh jinggang gendut dan jinggang jengkot merah turun tangan untuk menghadapi sang babi gila Mereka berdua pun lalu melesat dan langsung mengepung Patkai dari depan dan dari belakang Hei kamu mau mengeroyokku ya ucapnya Hei kamu babi bau Saya jinggang jengkot merah akan mengirimu ke alam baka Teriak jinggang itu dan mengeluarkan sabutan apinya Patkai pun langsung menahan serangan itu dengan perut tebalnya Huh hanya teri kecil ucapnya Tapi tiba-tiba dari belakang jinggang gendut pun melompat dan akan mengunci Patkai dengan kekuatannya Dan jurus roda emas Seketika muncul dua lingkaran emas di kedua tangannya Dan langsung menghimpit kepala Patkai Dan jelep Jinggang jengkot merah pun juga langsung memukulkan telapak sekel cakranya kepada dada sang babi Jangan kau pikir strategi kami sama seperti dulu Kami spesialis dalam serangan kombo yang mematikan Dan setelah disempurnakan sekel cakra pemecah angin ini akan bisa mematahkan amarahmu Dan sekel roda emas dariku dapat menyegel kekuatan wujud babi fightermu Hancurlah teriak jinggang gendut disitu Dan boom Ledakan serangan kombinasi itu langsung membuat Patkai terpental dengan sangat keras guys Dan seketika merubah wujudnya menjadi wujud normal lagi Dan mulutnya pun terlihat juga mengeluarkan darah Sial, perubahan wujudku benar-benar digagalkan dengan sekel mereka Ucapnya dengan penuh kesakitan Sin kemudian beralih kembali kepada Biksu Tong Tiba-tiba saja Biksu Tong mendengar suara aneh Sehingga ia pun berlari untuk mengecek suara apa itu Dan ketika melihat apa yang ada di depannya sekarang ini Biksu Tong menjadi sangat terkejut Karena ia saat ini melihat Bailang yang lagi melakukan sesuatu yang sangat mencurigakan Bailang, panggil Biksu Tong Bailang pun langsung menoleh Dan terlihat matanya pun kini merah menyala Dan tampaknya ia sedang memakan monster disitu Gu, guru, tidak, saya, e Ucap Bailang sangat panik melihat gurunya Sin kemudian flashback beberapa jam sebelum kejadian ini Terlihatlah mata merah yang sangat tajam Dan itu adalah wujud dari Serigala Putih Bailang Lalu tiba-tiba ada yang berkata kepada Bailang Serigala Putih, kau adalah Serigala yang haus darah Kamu sudah makan harimau dan juga sudah makan siluman mimpi Itu instingmu Tidak ada gunanya menjadi manusia Serigala Putih, kembalilah kepada sifat aslimu Berburulah Lalu Bailang pun berkata di dalam hatinya Guru berkata kepada aku, jangan makan orang lagi Tidak bisa, jangan membuatku Dan keras Terlihat darah siluman muncrat disitu Hingga akhirnya Bixutong datang dan melihat Bailang yang sedang memakan siluman yang diburunya Bailang, jangan bergerak, aku akan menyelamatkanmu Aku akan menyelamatkanmu Ucap Bixutong Bailang yang melihat gurunya pun langsung ketakutan Guru, maafkan aku Ucapnya Dan seketika air mata Bailang pun mengalir di pipinya Maaf, saya telah melanggar ajaranmu guru Ucapnya lagi Dan ia pun langsung membuang cuilan daging monster itu Dan kabur meninggalkan gurunya guys Bixutong pun langsung berteriak Hei Bailang, jangan pergi Ucapnya Yutong pun juga sangat kaget dengan kejadian itu Ia bertanya Bixutong, mengapa Bailang menjadi binatang Serigala dan memakan orang? Bixutong pun menjawab kalau dia belum tahu penyebabnya Dan ia pun segera berlari untuk segera mengatasi dan menyembuhkan Bailang terlebih dahulu Bixutong pun bertanya-tanya Kenapa Bailang tiba-tiba menjadi seperti ini? Apakah ini ada hubungannya dengan fenomena bencana yang menyerang di tiga alam ini? Bixutong pun segera mempercepat larinya Ayo cepat Sebelum Bailang benar-benar kehilangan kendali Teriak Bixutong mengajak Yutau Sin kemudian beralih di klan naga Terlihat Pak Kai pun berusaha untuk bangkit lagi Dengan menggenggam senjatanya Pak Kai pun berkata Hei dua jinggang lemah Kau pikir dengan menyegil kekuatan perubahanku Kau bisa menang Tanya Pak Kai dengan percaya diri Ia pun langsung melompat dan bersiap untuk menghajar dua jinggang itu Walaupun babi tua ini tidak berubah Masih bisa membereskan kalian Teriaknya Kedua jinggang pun langsung bersiap mengeluarkan kekuatannya Untuk beradu dengan Pak Kai Hei dasar babi tua Sudah terluka tapi masih saja keras kepala Ucap mereka Dan di sisi lain Terlihat Jenderal Matatika dan kedua jinggang pun Kini masih berdiri di atas jalan emas Sambil memandangi peperangan di bawah Sang Jenderal Matatika disitu berkata Kalau saat ini para pasukan surga banyak buang-buang waktu Padahal hanya melawan naga saja Ucapnya Jenggang wanita disitu kemudian meminta izin Agar diizinkan untuk segera turun di medan pertempuran Dan ia bertekad akan sesegera mungkin mengakhiri pertempuran dengan para naga Pergilah ujar dewasanian Mereka berdua pun langsung turun ke medan perang secepatnya Dan disitu Jenderal Matatika pun mulai heran Kenapa sampai sekarang hanya siluan babi yang kelihatan Kenapa Auswe tidak muncul-muncul Ucapnya Di sisi lain Pat Kai pun masih sengit bagu hantam dengan jinggang gendut Ia pun memukulnya dengan garpunya Tapi jinggang gendut masih bisa menangkisnya Dan Pat Kai pun melompat dan berputar-putar Tapi jinggang jengot merah pun langsung melancarkan pukulannya Yang juga langsung ditangkis Pat Kai dengan tangan kirinya Jinggang gendut sambil melancarkan pukulannya lagi Ia pun berkata Dasar kepala babi ini ada masalah apa Mengapa kau berjuang keras untuk membantu naga Dan Dua Pukulan roda emas itu pun langsung membuat Pat Kai terlempar dengan keras guys Tapi ia pun langsung berputar-putar Untuk menyeimbangkan tubuhnya Ia pun lalu menjawab pertanyaan jinggang tadi Kalau ia sudah punya janji untuk membantu menjaga klan naga ini dengan baik Lalu kedua jinggang pun langsung maju bersamaan lagi Untuk segera menghabisi Pat Kai Kalau begitu lebih baik kau mati saja babi tua Iya Dan tiba-tiba Terlihat pedang-pedang lancip biru yang menuju mereka Dan ternyata itu adalah serangan Auling yang datang untuk membantu Pat Kai Dua kingkong yang bekerja sama untuk melawan satu orang Kau memang tak tahu malu Ucap Auling Hei Pat Kai Apa kau baik-baik saja? Tanya Auling Hei jangan meremehkan babi tua ini Bahkan jika langit runtuh Aku tak akan pernah menyerah Ucap Pat Kai Kedua jinggang itu pun melesat semakin maju Dan juga berkata Hari ini aku menginginkan kalian dan seluruh Laut Cina Timur musnah Dan Mengduar Tiba-tiba saja terlihat seorang prajurit surga yang terlempar Dengan sangat keras melesat di antara mereka Dan langsung menghantam tanah Hingga membuatnya terluka parah Hal itu langsung membuat Pat Kai dan jinggang disitu kaget Dan jeleng Tiba-tiba saja jinggang jingkot merah pun dibukul oleh tangan raksasa Yang berwarna biru dengan keras guys Dan ternyata itu adalah para giant Yang datang tidak hanya sendirian Tetapi giant-gain itu datang dengan jumlah banyak Dengan dipimpin oleh Auling guys Prajurit Naga B Hei Mari kita bertempur dan usir para pasukan surga Kirim mereka kembali ke surga Teriak Auling yang mengacungkan pedangnya dan siap untuk bertempur Melihat bantuan telah datang Terlihat Pat Kai dan Auling sangat senang Jelas saja hal itu langsung mengejutkan para jinggang Jinggang jingkot merah pun juga terkejut Dan merasa kesakitan dengan pukulan giant tadi Ia pun jadi geram dan langsung melesat untuk menuntut balas Hei kurang ajar Pergi kalian ke neraka Teriaknya Sedangkan jinggang gendut pun juga siap untuk menyerang Dan terlihat para giant pun juga ngamuk Ia pun langsung mengangkat kedua tangannya Dan blar Pukulan itu langsung membuat tanah disitu hancur dan bergetar hebat Tapi jinggang gendut pun langsung melompat Karena tampaknya dia akan menyasar Auling Ia pun menyerang dengan pukulan roda emasnya Dan tiba-tiba saja terlihat dari belakang Auling Keluar beberapa mantra jiwa naga biru air yang menyerang para jinggang itu Mereka pun langsung menggigit kedua tangan jinggang disitu Jinggang jingkot merah pun sangat geram Karena tangannya kini ditahan oleh naga itu Ia pun langsung mengeluarkan tembakan-tembakan api Untuk menghancurkan mantra naga itu Sedangkan jinggang gendut pun juga langsung mengeluarkan roda gila emasnya Untuk menghancurkan naga yang menggigit tangannya juga Kedua jinggang itu pun kemudian mulai memperhatikan kelakuan siapa itu barusan Dan ternyata itu adalah raja naga Tianxi yang datang untuk membantu Auling Terlihat jenderal mata tiga pun disitu masih terdiam dan menatap para naga dengan dingin Hanya bantuan seperti itu kelak naga Itu seperti putiran debu bagiku Ucap jenderal mata tiga dengan sombongnya Sedangkan Auling pun tampak tak menyangka Dengan kedatangan raja naga Tianxi yang tiba-tiba muncul Bagaimana bisa raja ini membiarkan putri Auling memimpin para naga sendirian Aku juga harus melemaskan otot-ototku Biar tidak terkena asam urat Auling tampak merasa lega dan senang dengan hal itu Dan terlihat kedua jinggang itu pun terlihat kesal karena naga dapat bantuan lagi Hei apa-apaan ini Kau hanya raja naga tua Kenapa ikut campur Teriak mereka Raja Tianxi pun geram atas perkataan para jinggang itu Ia pun langsung merubah wujudnya menjadi sang naga merah Kau akan melihat betapa mengerikannya sang raja tua ini Ucapnya Dan ia pun langsung terbang Dan tubuhnya berputar-putar seperti tornado Seketika ia langsung melesat ke arah jinggang itu Dan wush Jinggang pun hanyut oleh pusaran pentil muter dari naga merah Dan tak hanya itu Naga Tianxi pun langsung melesat kesana kemari Untuk membantai para prajurit surga Melihat naga merah yang menyeramkan Dan mampu menghabisi banyak prajurit Kini sang jenderal mata tiga pun tak terima Ia pun langsung melompat Dan ancang-ancang dengan tombak andalannya Untuk memukul sang naga merah itu Dan Blar Tembakan dari tombak jenderal mata tiga Langsung membuat raja naga Tianxi Berubah menjadi wujud manusia lagi Tapi tak hanya itu Dewasan yan pun mengarahkan tombaknya lagi Untuk memenggal kepala raja Tianxi Tapi tiba-tiba saja Terlihat pecahan-pecahan emas yang terlempar Menuju ke jenderal mata tiga Hal itu langsung mengagetkan jenderal itu Ia langsung menoleh dari mana pecahan-pecahan emas ini Dan ternyata itu adalah pecahan-pecahan dari jalan emas yang dihancurkan oleh seseorang Siapa itu yang datang? Ucap mata tiga geram Sambil mengarahkan tombaknya untuk menyerang Dan tiba-tiba Terang! Terlihatlah tangan emas yang memukul tombak api andalan milik sang jenderal mata tiga itu Jelas saja jenderal itu pun langsung kaget dengan tekanan pukulan itu Bahkan tekanannya bisa menekan kakinya hingga terbenam di tanah guys Dan ternyata itu adalah sang raja naga baru Auswe Yang sekarang menjajal tangan emas barunya Untuk diadu dengan sang tombak api legendaris dari sang mata tiga Benturan itu pun sangat keras Melihat kekuatan itu mata tiga pun langsung bertanya Apakah itu anakmu? Ucapnya Auswe yang tak paham dengan perkataan jenderal mata tiga pun berkata Hei hei apa yang kau bicarakan Aku adalah manusia naga terhebat Sang raja naga dari laut China Timur Auswe Rasakan ini Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh